Terima kasih. Kita akan mendengarkan bagaimana Evangelis Yonatan akan menyampaikannya. Silahkan Evangelis Yonatan Setiawan. Selamat malam teman-teman jemaat pengharapan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali dan saya sangat bersyukur untuk pada malam hari ini di bulan April kita boleh kembali belajar bersama-sama di pembinaan warga jemaat. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan berdoa. Mari Bapak Ibu dan teman-teman kita wali dengan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu pada malam hari ini dengan kesibukan kami, dengan keaktifitasan kami. Tapi pada malam hari ini kami boleh bersama-sama. Itu adalah anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan izinkan kami bersama-sama untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tidak hanya kami belajar dan merenungkan, tapi biarlah firman Tuhan dan biarlah ajaran pada malam hari ini kami boleh terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Terutama di dalam pelayanan kami, dimanapun Tuhan tempatkan dan juga untuk pekerjaan kami dan juga untuk keluarga kami. Terima kasih Bapak di surga berkati semuanya dan juga untuk internet connection yang boleh kami lakukan dan juga untuk hambamu sendiri. Kami percayakan semuanya seutuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mencapai syukur kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dengan buah keempat. Yaitu tentang pelayanan dan keterbebanan. Nah berbicara tentang pelayanan dan keterbebanan ini, awal mulanya beberapa hari saya juga membaca dan kayaknya pas banget gitu loh. Cocok banget dengan apa yang saya alami dan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana tidak hanya pelayanan itu saja, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan kita di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, maupun apapun yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah di dalam pelayanan kita mungkin kita terbeban hanya untuk melayani Tuhan, hanya semata-mata orang lain melihat akan pelayanan kita, ataukah seutuhnya betul-betul kita keterbebanan kita untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan setia kita melayani Tuhan. Nah ini menjadi sangat menarik topik yang sangat menarik pada malam hari ini, dan biarlah kita juga boleh diingatkan akan visi kita, akan motivasi kita di dalam setiap pelayanan kita. Ada sebuah teguran yang sangat menarik di dalam pelajaran pada malam hari ini, tidak hanya visi maupun misi, tetapi juga akan panggilan kita yang mula-mula, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terkadang kita juga sadar untuk api yang pada mulanya kita menyala-nyala dengan bergairahnya, tetapi seiringnya dengan waktu, api itu juga padam di dalam setiap pelayanan kita. Jemaatnya yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan dan injil itu harus dilakukan, dan harus diberitakan kepada tidak hanya di gereja kita, tidak hanya di lokal kita, tetapi juga menjadi terang dan menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan, baik itu di pekerjaan kita maupun keluarga maupun di dalam masyarakat kita, dan injil itu kita harus bawa itu. Berbicara tentang pelayanan dan keterbebanan ini, kita harus melihat apakah panggilan itu yang sesungguhnya, panggilan dan bagian saya di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini, sehingga melalui pekerjaan yang kita lakukan itu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mungkin apakah signifikan dengan pekerjaan kita, yang mungkin bisa memuliakan nama Tuhan, atau mungkin susah untuk memuliakan nama Tuhan karena dengan pekerjaan yang harus terpaksa, harus berbohong, ataupun dengan situasi yang sangat mendesak sekali, diharuskan untuk melakukan hal yang tidak terpuji untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itu juga rasanya ada kontroversi, ada rasa perdebatan dan tekanan batin yang kita lalui. Mungkin jemaat Tuhan juga merasakan hal yang sama. Tapi saya tidak mau membedakan pekerjaan ini dengan pekerjaan yang lain, sangatlah berbeda. Ya puji Tuhan, saya juga tidak memiliki keterbatasan di dalam memuliakan nama Tuhan di dalam pekerjaan saya. Dan kebetulan di lingkungan pekerjaan saya, saya juga boleh menjadi mentor, saya juga boleh menjadi leader, saya juga boleh menjadi sahabat untuk teman-teman, tidak hanya untuk teman-teman, tapi juga untuk menjadi anak murid saya, untuk memerenalkan Kristus di dalam setiap kehidupan pekerjaan saya. Namun bagaimanakah dengan kehidupan jemaat Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam setiap rutinitas, apakah di dalam pekerjaan dan apakah di dalam setiap rutinitas yang kita gumuli itu, apakah dapat memuliakan nama Tuhan dengan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai, mungkin yang kita harus lakukan itu dan sangatlah tidak mudah. Tapi biarlah dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjalanan, iman kita dalam pekerjaan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kalau kita lihat di dalam Efesus 2, ayat 8, di mana kita boleh tahu bahwa Allah itu sendiri menciptakan kita, kuatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Menarik untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi setiap panggilan kita, setiap pekerjaan kita, meskipun kita bergumul di dalam setiap pekerjaan kita, mungkin kita tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan kita, atau mungkin kita lari dalam pekerjaan kita, atau mungkin kita mau mencari pekerjaan yang lain. Tetapi kita diingatkan bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan pada kesempatan yang Tuhan sudah berikan, pekerjaan apapun itu, tidak hanya berbicara tentang vocational, tidak hanya berbicara tentang ministry, bisa saja vocational ataupun ministry itu menjadi tolak belakang, tolak ukur kita, ataupun ketidak panggilan kita dalam pelayanan bisa jadi itu. Tapi inilah yang kita harus pahami, bahwa Allah menciptakan kita semuanya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Jadi bentuk apapun pelayanan kita, dan juga untuk pekerjaan kita, yang mungkin kita rasa itu adalah berat, yang mungkin kita rasa itu adalah beban, tapi percayalah bahwa Tuhan itu mempersiapkan pekerjaan yang baik untuk menerangi, untuk menggarami sekeliling kita, dan teman-teman, dan sahabat kita yang dipersiapkan Allah. Dan ia mau hidup di dalam hidup kita yang sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi dalam pengertian untuk melakukan pekerjaan baik itu adalah kita telah diciptakan dan diciptakan ulang dengan tujuan dan dalam pikiran Tuhan. Apa yang dimaksud dengan diciptakan dan diciptakan ulang dengan tujuan yang ada dalam pikiran Tuhan? Sebenarnya dalam kehidupan kita, kita memang sudah mati secara rohani, tetapi dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Allah. Kita hidup di dalam persekutuan Allah dan diciptakan ulang. Jadi seluruh kehidupan kita ini adalah manusia yang baru. Manusia yang lama kita sudah tinggalkan, dan manusia yang baru ini kita kenakan lagi, dan itu berpadanan dengan pikiran Allah. Tidak lagi dengan perpadanan kemauan diri sendiri, tidak akan berpadanan dengan keinginan dan ego kita sendiri, tetapi dalam pikiran Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau diatur, apakah kita mau diarahkan Tuhan, dan menjadi selaras dan menjadi pikirannya Tuhan? Terkadang manusia tidak bisa menemukan hal itu, dan kita memberikan hidup kita ini, keinginan kita sendiri dengan istilahnya mempunyai jalan sendiri. Jadi memuliakan Tuhan itu mencakup usaha untuk menemukan visinya tentang apa yang bisa dan seharusnya terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan seharusnya dalam setiap kehidupan kita, kita mempunyai tujuan, kita mempunyai visi kita dalam setiap kehidupan kita. Apa yang sudah kita capai? Contohnya di dalam setiap keluarga kita, setiap keluarga pasti mempunyai tujuan, mempunyai visi yang jelas. Di dalam setiap pernikahan, saya yakin setiap pernikahan, janji pernikahan tidak hanya diucapkan pas saat diberkati, tetapi setelah itu, apakah mereka mempunyai tujuan yang jelas, mau dibawa kemana pernikahan mereka dan keluarga mereka. Dan ini kita mempunyai satu visi, tidak hanya dengan visi kita sendiri dengan manusia yang lama itu, tetapi kita memiliki visi yang baru berpadanan dan berpikiran dengan Allah. Begitu juga sama halnya, tidak hanya keluarga namun pekerjaan kita dan pelayanan kita. Kita mempunyai visi yang benar, kita memiliki tujuan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Tentu, memuliakan Tuhan itu banyak cara, tetapi yang harus kita waspadai adalah, bagaimanakah pelayanan kita, apakah hanya untuk orang lain melihat kita akan baiknya pelayanan kita, bagaimana orang lain memuji akan pelayanan kita, apakah pelayanan kita seutuhnya, betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun orang tidak memandang, meskipun orang lain tidak melihat itu, tetapi percayalah apa yang kau lakukan, seutuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kehidupan kita dalam setiap step by step, dan Tuhan akan memperkuat iman kita dalam perjalanan kita. Ketika kita mengetahui rencana dan maksud Tuhan, kita akan dibawanya lebih lagi, dan Tuhan akan mempercayakan karya dan pelayanan yang lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Jadi, maukah kita memberikan hati kita dan sepadan dengan pikiran kita dengan Kristus. Saya juga bergumul dengan apakah saya sepadan dengan Kristus, ataukah tidak. Apakah pekerjaan saya, apakah pelayanan saya hanya untuk semata-mata diri saya, tapi itu menjadi renungan untuk saya, dan menjadi renungan untuk jemaah Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, apakah hanya untuk diri kita, ataukah kita sepadan dengan Kristus, dengan jalan Kristus. Nah, ada sebuah buku yang menarik di dalam buku ini, Andrew Stanley, dia membahas tentang visionary, tentang visi. Setiap kehidupan kita, pasti kita memiliki visi yang jelas, visi yang ke depan ini apa. Setiap keluarga, setiap gereja, setiap negara, dan setiap apapun, pasti memiliki visi yang jelas, mau dibawa kemana. Nah, kalau kita tidak memiliki visi yang jelas, pasti kita juga akan kehilangan arah dan tujuan, dan kegairahan kita di dalam pekerjaan kita, ataupun di dalam pelayanan kita, ataupun di dalam keluarga kita. Nah, Andrew Stanley, dia ada dua poin, dia mengatakan seperti ini, kita kehilangan hak untuk menentukan visi kita sendiri. Dan yang kedua, pada saat yang sama, kita juga tidak berhak untuk hidup tanpa visi. Jadi, jemaat Tuhan, kita kehilangan hak untuk menentukan visi kita sendiri, ketika kita berpadanan, ketika kita menyerahkan visi kita kepada Allah kita. Setiap manusia, kita memiliki visi. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah visi dan tujuan kita seturut dan sesuai dengan kehendak Allah? Ketika kita menyerahkan visi dan tujuan kita kepada Allah, dan disitulah kita tidak berhak untuk hidup tanpa visi. Yang artinya adalah, dengan kerendahan hati kita, kita menyerahkan segala visi kita dan tujuan kita, kepada Allah Sang Pencipta. Kepada Allah yang menciptakan seluruh dunia ini, termasuk di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita memiliki visi namun tidak selaras dengan Tuhan. Pada malam hari ini, kita juga diingatkan, ketika kita mempunyai visi dan tujuan, apakah kita selaras dan sepadan dengan Tuhan. Ada quote yang menarik di situ, Jadi yang paling susah adalah sebuah, kalau kita memiliki visi, itu perdebatan antara ini adalah ide saya sendiri, atau kemauan, atau idenya Tuhan. Tidak mudah dan tidak gampang untuk kita selami akan pemikiran Tuhan, akan selami akan hatinya Tuhan. Namun ketika kita memiliki visi yang benar, ketika kita memiliki hati yang benar, ketika kita memiliki tindakan yang benar, dan ketika kita boleh itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu akan selaras dengan visinya Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, apakah kita memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan kita akan nantinya akan belajar bersama-sama, bagaimanakah kita menemukan visi dan tujuan yang jelas, dan sepadan dan selaras dengan pemikiran Tuhan. Dan pergumulan dan perjalanan spiritualitas yang mungkin tidaklah mudah, tidak hanya, mungkin hanya sehari, seminggu, ataupun sebulan, berjalan bersama dengan Tuhan, sebuah rutinitas, sebuah perjalanan, our journey to be unknown inilah kita dibawanya. Dan kita boleh menemukan sebuah kejutan-kejutan sang misteri itu. Dan dibawanya lah itu, kita boleh akan mengerti akan rencana dan gandak Tuhan. Dan berikutnya ada buku yang menarik sekali di karya Doc Sherman and William Hendricks, itu Your Work Matter to God. Dia berkata bahwa rancangan menyatakan kehendak perancangnya, Tuhan tidak hanya merancang kita secara umum, namun juga dengan berbagai hal yang spesifik. Karakteristik spesifik tersebut membuat kita sesuai untuk melakukan sesuatu pelayanan atau pekerjaan tertentu, jika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan bagi pekerjaan atau pelayanan kita, salah satu hal utama yang dapat kita lakukan adalah mengenali diri sendiri. Cuma Tuhan, jadi kita harus mengerti secara betul bahwa Allah mendesain dunia ini dan termasuk kehidupan kita. Dia adalah masterpiece kita. Dengan spesifik, dengan karakter, dengan semuanya. Memang agak unik dan memang jarang sekali setiap manusia memiliki kesamaan, terutama tentang karakter, terutama tentang ketepunan, terutama tentang iman mereka, tentunya tentang perjalanan kehidupan mereka. Itu sangat berbeda. Tetapi kita dikumpulkan dan kita disadarkan akan kasih karunia bagaimana kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun kita harus diingatkan kembali akan pelayanan kita yang paling mendasar salah satu utama yang dapat kita lakukan adalah mengenali diri kita dan kemampuan kita sendiri. Berbicara tentang mengenali diri kita sendiri yang menjadi renungan dan menjadi pertanyaan adalah seberapakah kita mengenal akan diri kita sendiri? Apakah kita mengenal diri kita seutuhnya? Saya yakin juga susah gitu ya. Orang mungkin bisa menilai tentang siapakah itu Yonatan. Orang dapat menilai tentang bagaimanakah kepribadian saya. Tetapi apakah saya dapat menilai diri saya sendiri. Itu tidak mudah dan itu mencari dan mencari dan terus menggali dan menggali. Di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita, kita juga bergumul. Siapakah kita dan siapakah saya mengenali diri kita sendiri? Kadang orang juga berbicara tentang negatif terhadap orang tersebut. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, tetapi masih ada sesuatu yang celanya. Nah, disitulah kita boleh dapat embrace, disitulah kita dapat memiliki kesempatan untuk dapat mengenali diri kita sendiri. Kalau semuanya itu berjalan dengan baik, rasanya itu kita susah untuk mengenali diri kita sendiri. Tapi dengan adanya gesekan, dengan adanya tekanan, dengan adanya hal-hal yang Tuhan izinkan, itu akan memperkuat dan mempertajam akan diri kita sendiri. Siapakah saya dengan kejadian yang mungkin tidak mengenakan, kita akan dapat bisa berkata, aku bisa bertahan dalam situasi ini. Atau mungkin aku tidak bisa bertahan. Nah, itu kan hal yang sesuatu yang berbeda untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri. Apakah saya setia kepada Tuhan? Apakah saya mundur dalam pelayanan? Apakah saya mundur dalam iman saya ketika banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan saya ataupun yang Tuhan tempa dalam setiap kehidupan kita. Jadi, mengenali diri kita sendiri itu tidaklah mudah. Mengenali karakter kita, mengenali akan keperibadian kita, mengenali akan perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu juga tidaklah mudah. Tapi bersyukur Tuhan juga menghadirkan setiap kehidupan kita bersama-sama dengan teman, dengan sahabat, dengan banyak orang yang Tuhan sediakan, akan mempertajam dan mengenal diri kita lebih jelas lagi. Nah, Tuhan itu mendesain dan seperti halnya masterpiece, sebuah desainer. Kita lihat dan kita juga tidak tahu maunya itu dibikin apa. Kalau kita ke tailor ataupun kalau kita mendesain sesuatu, kita harus mendesain patternnya dulu. Kadang-kadang kita juga tidak tahu patternnya ini seperti apa, bentuknya seperti apa. Terkadang kita bingung, terkadang kita juga mengejudge sesuatu hal yang negatif untuk pattern tersebut yang kita rasa itu aneh, yang kita rasa itu tidak jelas. Tetapi kalau kita melihat seutuhnya dan mungkin memperlukan waktu yang sangat lama, dan kita tahu arah dan tujuan pattern ini kemana. Kita bisa mendesain baju, kita mendesain sebuah gaun yang sangat indah, ataupun jazz, ataupun dan sebagainya. Tidak hanya sebuah pakaian, mungkin kita juga bisa menemukan otomatik mobil, ataupun komputer, ataupun membuat piring cantik, dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebuah proses, sebuah pattern yang mungkin awal mulanya kita tidak mengerti maksud dan rencana orang tersebut untuk membuatnya. Tetapi yakinlah kalau kita sudah mengetahui tentang sang pembentukan, ataupun sang masterpiece itu sendiri, lalu kita bisa melihat, oh seperti itu toh, oh ternyata bentuknya seperti itu toh. Baru kita tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang indah. Nah, di dalam proses itulah kita bisa mengenal akan diri kita, terhadap kita, maupun juga sekeliling kita, maupun juga kehendak Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sangat menarik sekali, ada sebuah quote juga. Di sini dikatakan, apakah kamu menemukan kepuasan di dalam kehidupanmu? Nah, ini quote dari Andy Stanley juga, bukunya berbicara tentang how can we be the right people in the right place for the right reason at the right times. Nah, berbicara tentang apakah kita menemukan kepuasan dalam hidup kita. Nah, terkadang itu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah pekerjaan saya ini saya puas? Apakah di dalam pelayanan ini saya puas? Nah, apakah Tuhan tempatkan di dalam pekerjaan dan pelayanan saya ini adalah betul? Apakah yang saya lakukan ini memang betul maksud dan rencana dan kehendak Tuhan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tidak hanya saya bergumul, tapi Jemaah Tuhan pasti juga memiliki hal yang sama. Apakah pekerjaan saya ini betul-betul pekerjaan yang Tuhan inginkan atau tidak? Atau mungkin yaudah, karena Tuhan sudah tempatkan, yaudah. Pek Edek Bi, dan saya akan melakukannya, dan saya akan menjalankannya, dan pasti lama-kelamaan saya juga akan mengerti dan tahu akan rencana Tuhan. Tapi tidak mudah Bapak Ibu. Dan apakah itu memuaskan dalam setiap kehidupan kita? Di sini dia bercerita tentang sebuah, kalau kita bayangkan, itu piring ataupun gelas ataupun garpu dan sendok, itu memiliki fungsi. Mereka itu memiliki fungsi. Tidak mungkin itu piring mempunyai fungsi yang berbeda. Tidak mungkin itu cangkir ataupun gelas memiliki fungsi yang berbeda. Nah, setiap item memiliki fungsi yang jelas. Kita tahu bahwa mereka didesain itu memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Ini adalah sebuah ilustrasi dan sebuah contoh saja. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita melihat, Jadi ketika kita melihat lebih dalam lagi akan tentang pikiran dan hati Tuhan, dan kita bisa melihat bahwa kita didesain dan direncanakan oleh Tuhan, bukan sebuah kecelakaan, bukan sebuah hal yang aneh, tetapi kita harus diingatkan bahwa kita ini diciptakan dan didesain oleh alas sedemikian rupanya, dan kita sungguh-sungguh berharga. Jadi, ketika kita mengetahui bahwa fungsi dan tujuan yang jelas, maka kita juga akan bisa melakukan tujuan yang jelas, dan kita sadar siapakah yang menciptakan kita. Di sini, kalau kita sadar bahwa mereka itu adalah piring gelas dan garpu dan sebagainya, You would be freed from trying to be someone you are not. Jadi, mereka itu pasti tidak akan melakukan hal yang lebih dari kapasitas mereka. Untuk hidup lebih dari itu. Jadi, kalau kita mengetahui akan fungsi kita, kita akan mengetahui visi kita, ketika kita juga akan mengetahui akan maksud dan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita, maka hendaknya kita juga akan memberikan seluruh kehidupan kita di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap pelayanan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun kita terkadang ini bukan tempat yang baik di mana saya bisa bertumbuh, tapi yakin dan percayalah, disitulah Tuhan ingin memproses setiap kehidupan kita. Memanglah tidak mudah, karena tadi saya pernah, di awal-awal saya sudah bilang, bahwa perjalanan itu, apa yang kita inginkan itu berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan pemikiran Tuhan. Tetapi kalau kita mengetahui maksud dan rencana dan menyelami akan maksud dan rencana Tuhan, saya yakin perjalanan ini pasti menyenangkan. Saya yakin perjalanan dan pekerjaan dan pelayanan kita pasti menyenangkan. Karena sepadanya dengan pemikiran Tuhan. Awal-awal mungkin sangatlah susah. Ya mungkin saya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan ini. Kenapa Tuhan izinkan saya di tempat ini? Apakah betul-betul akan panggilan saya menjadi guru dan hamba Tuhan? Itu juga menjadi pergumulan yang terus saya olah, yang terus saya gumuli. Tetapi dengan seiring yang waktu saya juga akan menyadari dan mengetahui akan panggilan saya, bahwa saya akan memberikan hidup saya untuk kemuliaan sama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, dan itu menjadi perjalanan yang sangat indah, yang saya bisa lewati bersama-sama. Dan menjadi hal yang sangat menarik, dimana banyak anak-anak muda di sana yang memperlukan Kristus melewati saya. Nah jadi hidup kita, kalau kita menggunakan yang betul, yang benar, yakinlah itu menjadi sebuah fruitful, menjadi buah yang indah, dan fulfillment, dan menjadi kepuasan di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Making God famous. Jadi berbahagialah Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan kita, dan panggilan kita, kita menemukan akan hatinya Tuhan. Dan di dalam pekerjaan kita, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Meskipun itu susah, tapi melalui hidup kita, dan keterbebanan kita inilah, kita dipanggil, kita mau diikut sertakan, tidak hanya di dalam bergerja saja, tetapi Tuhan mengirim kita semuanya, keterbebanan dalam pekerjaan, keterbebanan dalam keluarga, keterbebanan dalam masyarakat, dan bangsa, dan negara kita, untuk melayani Tuhan. Dan, O-nya adalah, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dimuliakan. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita, agar kita hidup di dalamnya, dan melalunya Tuhan dimuliakan. Kita harus menemukan rancangan Tuhan, untuk pelayanan kita, dan hidup di dalamnya, dan melalunya Tuhan dimuliakan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, dikatakan, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan dilanjutkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati, dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, ketika kita menyadari akan pekerjaan kita, dan pelayanan kita, kita telah dibayar lunas. Kita mengenakan manusia yang baru itu, dan setiap pekerjaan kita hanya untuk memuliakan Allah saja. Di Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi, Yesus adalah sebuah contoh yang baik. Dalam perjalanan ministrinya, bersama-sama dengan muridnya, tidaklah mudah. Tapi, tahu bahwa Yesus memiliki visi, memiliki misi yang jelas, dan tujuan yang jelas. Bahwa dia mengasihi dunia ini, sampai dia rela memberikan hidupnya untuk manusia yang berdosa. Kita juga memiliki visi dan tujuan yang jelas. Tidak hanya pekerjaan kita dan keluarga kita, maukah kehidupan seluruh kita, kita arahkan kepada Kristus yang telah mati untuk kita, karena cintanya untuk kita. Tuhan, hanya Tuhanlah dimuliakan. Pekerjaan pelayanan memang harus dibangun. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita, agar kita memenuhi kontribusi unik bagi tubuh Kristus dan dunia, sehingga melalunya pelayanan menjadi terfokus dan efektif. Jelas, Bapak Ibu Jemaat, bahwa pekerjaan yang kita bangun, yang kita lakukan saat ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi tubuh Kristus, dalam setiap gereja kita, kita adalah tubuh Kristus yang terbangun, yang tersusun. Kita memiliki jemaat yang sangat unik, kita memiliki keunikan yang khusus, tetapi kita dibangun dan dipersatukan oleh tubuh Kristus, sang kepala, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di dalamnya kita boleh menjadi terang, dan kita boleh menjadi jawaban untuk orang-orang di luar sana, yang belum mengenalkan Kristus. Sehingga di dalam pelayanan kita, kita menjadi terfokus dalam pelayanan kita yang membaik ini, dan sangat efektif. Memang kita terkadang menemukan sesuatu yang tidak sama dengan ide kita. Mungkin kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun itulah tubuh Kristus yang terus kita bangun, yang terus kita perbaiki, yang terus kita jalani, sehingga kita memiliki tujuan, sehingga kita memiliki efektif, dan terfokus kita adalah untuk membaik itu sendiri. Tidaklah mudah dan tidaklah gampang untuk membaik. Memang berbicara membaik itu sangat mudah untuk diucapkan, tetapi sangat susah untuk dilakukan. Membaik tidak hanya di lingkungan gereja. Membaik kita juga bisa terapkan dalam setiap kehidupan rumah tangga kita, bagaimana kita membaik dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan keluarga kita, dengan menantu dan cucu. Itu hal yang paling simpel dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan sudah hadirkan. Apakah kita bisa membaik dengan keluarga kita? Kalaupun kita sudah bisa membaik dalam keluarga kita, mari kita juga membaik dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita, untuk semakin terus membaik, dan membaik, dan membaik. Dan akhir dan tujuannya adalah, Tuhan dimuliakan. Melalui pekerjaan dan pelayanan kita, kita dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan dan pelayanan memang perlu dibangun. Pekerjaan dan pelayanan dipenuhkan. Kita perlu menemukan rancangan Tuhan bagi pelayanan kita, agar kita menjadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, dengan alasan yang tepat. Sehingga melalunya kita melayani dengan antusias dan ketekunan. Nah, ini yang menarik juga. Kita harus tahu akan kapasitas kita sendiri di dalam setiap pelayanan kita. Apakah kita melakukannya dengan antusias atau tidak? Itu pasti kita juga tahu. Apakah kita melakukannya dengan ketekunan atau tidak? Itu juga pasti akan kita lihat dengan seperjalanannya waktu. Mungkin di awal-awal, sempat saya tadi mention, apinya itu terus mengembar. Apa? Terus flamenya itu, apinya itu lagi membara. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sepadan, ketika kita tidak memiliki visi dan misi yang sama, apakah itu akan membuat kita dan pelayanan kita semakin mundur? Nah, kita harus menemukan akan maksud dan tujuan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap pelayanan kita. Dimanapun kita pergi dan dimanapun kita melangkah dan dimanapun kita melayani Tuhan, pasti kita menemukan hal itu. Tapi kita harus sadar bahwa kita harus memiliki antusias dan ketekunan. Antusias itu tidak hanya di depan. Antusias itu tidak hanya ketika kita semuanya everything is okay. Dengan pelayanan kita, dengan apapun kita, dengan jemaat kita, dengan semua kebutuhan, semuanya okay. Tetapi apakah kita okay dengan ide yang berbeda, dengan manusia, dengan karakter orang yang berbeda? Apakah kita masih okay dengan seperti itu? Dan juga dengan ketekunan kita. Mungkin gampang untuk diomongkan dengan ketekunan, tetapi sangat susah untuk melakukan ketekunan ini. Apakah engkau setia melayani Tuhan? Apakah engkau tekun dengan memberitakan firman Tuhan di dalam setiap keluarga dan pelayanan dan pekerjaan kita? Jadi ini semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Antusias dan ketekunan. Mari jemaat Tuhan, kita semakin tidak hanya membaik, tapi kita juga antusias, suka cita untuk melayani Tuhan. Meskipun ada berbagai macam cobaan dalam setiap pelayanan kita. Tantangan, tapi mari kita antusias dan tekun. Dan disitulah kita bisa melihat akan kualitas iman kita, kualitas pelayanan kita. bahwa kita bisa menikmati itu dengan seperjalanan bersama dengan Tuhan. Dan berikutnya, ada buku yang menarik. Tentang Richard Nelson Bowles. What Colors Is Your Prescute? Itu ketika saya melihat seseorang yang benar, merasa terpanggil dalam pekerjaannya. Ia bersuka cita dengan pekerjaannya. Ini sangat menarik. Ia bersemangat dengan apa yang dilakukannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang unik yang perlu ia kontribusikan kepada dunia. Nah, ini adalah sebuah keterbebanan. Baik itu keterbebanan dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan. Jadi kita dipanggil. Dipanggil untuk melakukannya. Dan ketika kita berantusias dan tekun, maka akan melahirkan rasa suka cita di dalam pekerjaan. Dan terus bersemangat. Dan ada sesuatu yang unik, yang ide-ide yang sangat mungkin tidak terbatas yang kita bisa berikan. Tidak hanya pekerjaan, ataupun rumah tangga, ataupun bangsa dan negara kita, terlebih juga pelayanan kita, gereja kita, kita juga sama. Ketika kita antusias dan bertepun, dan kita memiliki ide-ide itu, dan kita keterbebanan untuk melakukannya hal itu, pasti kita juga akan melakukannya dengan baik. Dan hasilnya juga baik. Berbeda kalau kita melakukannya dengan setengah-setengah. Berbeda kalau kita melakukannya dengan bersungut-sungut. Itu pasti sangat berbeda hasilnya. Tetapi ketika kita melakukannya dengan segenap hati kita, dengan hati yang bergembira, dengan bersuka cita, dengan ada rasanya passion, dengan ada rasanya sesuatu kontribusi, sesuatu dengan hal yang banyak yang kita lakukan untuk pekerjaan, dan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ada rasa suka cita. Meskipun kita capek, meskipun kita lelah gitu ya, tapi percayalah bahwa kelahan dan kecapaian itu dibayar dengan rasa kita suka cita. Wah, kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapakah saya? It is about the grace. It is about sola gracia. It is about hanya kasih karunia Tuhan saja. Kita dimampukan kita diberikan pekerjaan ini dan diberikan untuk melakukan hal yang luar biasa. Ketika kita sadar dan ketika kita tahu akan maksud dan rencana Tuhan sepadanya dengan Tuhan, maka timbulah rasa antusias itu untuk memberikan kontribusi kita kepada dunia, kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Maukah engkau hadir? Dan maukah engkau terpanggil? Maukah engkau memiliki antusias itu? Dunia ini membutuhkan kita semuanya. Dan saya berharap gereja kita juga untuk hadir di dalam dunia ini. Dan yang berikutnya, itu Bruce Google berbicara tentang You are not the wrong person. You might be the right person in the wrong position. Ini juga menarik, dia berkata bahwa You are not the wrong person, kita adalah orang yang tidak salah gitu. Mungkin betul dengan posisi yang salah. Jadi ini sangat menarik kalau kita bergumul dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan hal-hal yang kita rasa bahwanya kayaknya bukan saya. Kayaknya ini bukan, Tuhan bukan tempat kan. Tapi percayalah tuh, Tuhan itu membawa kita terus, terus, terus dan kita sampai tahu oh ini maksudnya Tuhan seperti itu. Kalau kita dibawanya dengan keinginan kita sendiri enak, nyaman, yakinlah kita tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas. Karena visi dan tujuan kita berdasarkan keinginan kita. Tetapi ketika kita dibawanya lebih ke level yang berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya, kita akan menemukan keindahan bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat karya agung Tuhan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam apapun kita, kita bersyukur. Kita tidak minta akan beban, kita tidak meminta untuk suffering kita, kita tidak meminta hal-hal pencobaan dalam setiap kehidupan kita, kita tidak, ataupun kita tidak meminta tentang pekerjaan yang sesuai, ataupun yang tidak sesuai. Tetapi Tuhan tempatkan, memang sengaja Tuhan tempatkan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu memang untuk hidup kita, diberikan kesempatan melalui pekerjaan kita dan pelayanan kita, yang kita rasa mungkin itu wrong position dalam setiap kehidupan kita. Itu yakinlah Tuhan membawa level ke lebih tinggi lagi, dan tinggi lagi, dan tinggi lagi. Ketika kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan Allah dalam setiap kehidupan kita, kita akan menikmatinya. Kita akan enjoy bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, ada tiga step yang harus kita pelajari tentang keterbebanan dalam pelayanan kita, ataupun di dalam pekerjaan kita. Yang pertama yaitu mengenali diri, bahwa percayalah, tidak ada yang gagal setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan. Bersama dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan apapun itu, kita harus mengenali diri kita. Siapakah saya? Who am I? Apakah saya betul-betul diciptakan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah saya tidak berharga di mata Tuhan? Kadang-kadang kita juga memiliki rasa unsecure ya. Jadi, jemaat Tuhan, kita harus mengenali tentang diri kita, talenta kita, dan kehidupan kita, dan semuanya untuk Tuhan izinkan berproses. Dan yang kedua yaitu menyelidiki kebutuhan, yaitu ladang Tuhan. Kita harus lihat, tidak hanya ladang di dalam gereja, ataupun cabang-cabang yang kita lakukan, tetapi juga dalam pekerjaan dan keluarga kita. Keluarga kita adalah kebutuhan, adalah ladang Tuhan yang Tuhan izinkan. Kalau kita sudah berdamai dengan keluarga kita, maka kita bisa memberikan dampak kepada orang lain, dan juga gereja kita, ataupun sekeliling kita. Kalau dalam keluarga kita masih dalam kekacauan, masih kita tidak bisa berdamai dengan anak, menantu, dan mertua, itu pasti juga akan keterbebanan kita di dalam pelayanan kita, dan tidak suka cita kita melakukannya. Jadi kebutuhan ini adalah ladang Tuhan, tidak memiliki kata yang sempit bahwa ladang Tuhan itu di gereja saja. Tetapi ladang Tuhan, dimanapun Tuhan, dimanapun kita bergumul, dan mungkin kita tidak bisa overcome, ataupun mungkin kita tidak bisa mengatasinya, dan disitulah Tuhan izinkan untuk kita bisa memiliki kesempatan untuk membenarkan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan pelayanan. Nah, ketika kita tahu mengenali diri kita dan hidup di dalam menyelidiki kebutuhan dan ladang Tuhan, maka kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan. dan pekerjaan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dan amal pun itu. Jadi, intinya adalah kita bisa mengenali diri kita sendiri, dan menyelidiki akan kebutuhan kita, lalu kita bisa diberi kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Cuma Tuhan mengenal tentang diri kita, yaitu profil pelayanan merupakan sebuah proses perjalanan penemuan. Seperti orang yang hiking, seperti orang yang menuju ke sebuah perjalanan, perjalanan menemukan sesuatu atau perjalanan pulang ke rumah, disitulah kita menemukan sukacita. Ketika kita mempunyai sebuah perjalanan, entah itu kita perjalanan pulang ke Jawa, ataupun pulang kemanapun, ada sebuah kenyamanan, ada sebuah bayangan, dan ada sebuah harapan yang kita bisa temukan itu di dalam perjalanan kita, karena kita memiliki tujuan yang jelas. Jadi, di dalam proses ini, itu sebuah proses perjalanan yang memang tidak mudah untuk kita lalui bersama-sama, tetapi ketika kita tahu akan tujuan dan maksudnya, kita akan have fun, kita akan melakukannya dengan rasa sukacita, karena kita tahu akan tujuan dan maksudnya, bahwa hidup kita hanya untuk kemuliaan anak Tuhan. Jadi, jemaat Tuhan, melalui profil pelayanan keterbebanan ini, kita bisa lihat bahwa, apakah hidup kita betul-betul memiliki keterbebanan untuk Tuhan proses, untuk Tuhan sediakan, dimanapun Tuhan tempatkan, untuk kita menjalannya bersama-sama. Dan kita percaya, bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan untuk pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, kita mengerti bahwa Allah itu mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita, pekerjaannya menurut kerelaannya. Itu adalah hatinya Tuhan. Meskipun kita tidak tahu hatinya Tuhan, kok saya ditempatkan seperti ini, kayak tadi saya bilang. Tapi yakinlah, itu menurut kerelaannya. Kamu baik, kamu sudah cocok, dan kamu sudah pas di tempat itu. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Terkadang saya juga pengennya lari sana, sini. Tapi Tuhan izinkan saya untuk melalui proses itu dan Tuhan berkata, it's good. Itu cocok dan itu tempatmu di mana kamu bisa melayani dan bertumbuh. Kamu tidak bisa berlari kemana-mana. Semakin engkau jauh, semakin engkau merencanakan sesuatu hal yang ini dan itu, itu tidak akan terbuka bagi kamu. Ketika kita tahu akan sadar bahwa tempatmu itu adalah tempat yang yang Tuhan sudah berikan. Yakinlah, ketika kita melakukannya dengan suka cita, dengan antusias itu, lalu kita bisa tahu bahwa pekerjaan itu adalah menurut kerelaan dan kehendaknya Tuhan. Bukan kerelaan kita dan bukan kemampuan kita sendiri. Jadi jemaah Tuhan, apapun yang kita lakukan dan pekerjaan kita, kita harus sadari bahwa itu keinginan dan kerelaan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Jadi, keterbebanan itu menunjukkan kepada siapa atau dalam bidang apa, saudara atau jemaah perlu melayani. Keterbebanan merupakan gerakan hati yang mendalam dan terus-menerus yang diberikan Tuhan kepada saudara sekalian untuk melakukan sesuatu kepada orang atau kelompok tertentu atau bidang pelayanan atau permasalahan tertentu. Keterbebanan itu seringkali dinyatakan sebagai hasrat, gairah, impian, visi, atau panggilan yang terus menggerakkan kita semua untuk memberikan perhatian dan mengambil sebuah tindakan. Jadi ini adalah tiga poin berbicara tentang keterbebanan kita. Keterbebanan kita kepada siapa kita melayani, bidang apa yang perlu kita layani. Kita harus tahu bahwa Yesuslah sang kepala itu sendiri. Ketika kita tahu akan Yesus sang kepala, ketika kita tahu bahwa Yesus adalah mengasihi kita semuanya, lalu kita bisa dapat melakukannya kepada siapakah atau dalam bidang apakah yang perlu kita layani selayaknya Kristus melayani mereka. Kita diberikan talenta dan kita diberikan banyak hal kepada Tuhan yang boleh kita lakukan. Jadi bidang apapun kita bisa layanilah Tuhan. Tidak hanya kita melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai majelis, tetapi di dalam setiap kehidupan kita Tuhan sudah sediakan dan kepada siapa dan bidang apa saja mereka membutuhkan jemaat Tuhan. Mereka membutuhkan saudara dan saya. Di dalam keterbatasan mereka, maukah engkau hadir. Dan keterbebanan merupakan gerakan hati, sebuah keinginan, panggilan yang dalam, yang terus-terus menerus dan menggelisahkan kita. Sehingga kita merasakan sesak, sehingga kita merasakan adanya sebuah dorongan atau hasrat itu sendiri untuk melakukannya. Untuk melakukan hanya untuk kemuliaan sama Tuhan. Di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, atau apapun itu, itu ada rasanya kesesakan. Ada rasanya di dalam hati kita tuh rasanya nyesek gitu ya. Ataupun hasrat yang harus kita lakukan. Sehingga kita bisa melakukan dengan hati kita, dengan segenap hati kita. Jadi itu adalah keterbebanan. Keterbebanan memang tidak mudah dengan keterbebanan waktu, dengan keterbebanan keuangan, dengan keterbebanan keluarga, dengan apapun itu. Keterbebanan untuk melakukan yang baik. Dan keterbebanan itu adalah sebuah hasrat dan gairah visi dan panggilan kita untuk melakukannya, untuk memberi perhatian, dan mengambil sebuah tindakan. Jadi kita memiliki hati, kita memiliki kegairan dan passion kita untuk perhatian kepada sekeliling kita. Dan mengambil action atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Tidak hanya keterbebanan. Mungkin banyak orang yang memiliki keterbebanan. Hanya keterbebanan doang. Tapi tidak memiliki tindakan ataupun tidak memiliki action. Jadi ini adalah sebuah tantangan buat kita. apakah kita memiliki keterbebanan saja, tetapi tidak memiliki tindakan. Jadi kita harus memiliki keterbebanan dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dalam apapun itu yang kita lakukan. Dan kita memiliki tindakan yang nyata. Sehingga orang dapat melihat akan keterbebanan kita dan merasakan keterbebanan kita. Sehingga orang itu bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Dan pengertian keterbebanan itu suatu aspek dari dunia yang telah rusak ini ketika kita melihat, menyentuhnya dan dekat dengan kita dan merasa tidak tahan lagi. Kenyataannya ada begitu banyak mengganggu kita dan mendorong kita untuk mengukapnya dan bertindak. Nah, ini juga kita bisa lihat akan pengertian keterbebanan. Keterbebanan berarti kita ini kita memiliki hasrat ya. Dunia ini mungkin semakin tidak sesuai dengan impian kita ataupun dengan harapan kita. Kita disentuhnya. Sehingga kita tidak tahan lagi dan ketika kita tidak tahannya lagi kita ditantang untuk mendorong kita dan mengungkapkannya dan bertindak. sehingga orang di luar sana kita bisa melihat akan tindakan kita bahwa keterbebanan inilah yang menggairahkan inilah yang bisa mendobrak akan keinginan kita akan hasrat kita dan pelayanan kita. Berikutnya, visi selalu dicapai dengan emosi yang kuat. Semakin jelas visinya semakin kuat emosi yang mengikutinya dan visi tidak dapat dihasilkan dari menjalankan kewajiban gairah ya, perintah tidak. Nah, Andy Stanley juga berbicara tentang visi yang dicapai itu memiliki emosi yang kuat dan semakin jelas ketika kita memiliki visi kita harus memiliki emosi yang sangat jelas kita memiliki kegairahan yang jelas. Nah, ketika kita berbicara tentang visi dan emosi yang jelas ada begitu banyak orang-orang yang sukses tapi mereka juga diingatkan tentang visi mereka. Kita lihat mungkin ada berapa banyak profil yang mereka sukses. Dari ini, siapakah lima orang yang telah menjadi sumber inspirasi kita semuanya dalam hal panggilan hidup yang dijalaninya dan mengapa. Nah, disitulah atau mungkin kita punya banyak figur tidak hanya lima orang disini tetapi kita memiliki banyak orang yang telah menjadi sumber inspirasi kita. Panggilan hidup kita yang dijalaninya. Mengapa? Mungkin tidak hanya orang yang terkenal. Mungkin keluarga kita mungkin opa, oma kita menjadi inspirasi kita kita juga tidak tahu gitu ya. Dan keteladanan mereka lah membuat kita mengerti akan panggilan kita. Mengerti akan pelayanan kita. Saya juga bersyukur untuk keluarga yang terus mengingatkan dan menjadi teladan dalam setiap kehidupan saya ketika saya merasakan di dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan yang mungkin saya lalui itu lagi turun. Tetapi menjadi keteladanan ketika keluarga mendorong saya untuk terus bergairah untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan bidang apa yang jemaah Tuhan kerjakan dan perasaan penuh arti semangat dan kecintaan meskipun tidak orang yang mendorong, memeriksa, dan menilai. Jadi bidang apa saja entah itu pekerjaan apapun itu kita lakukan dengan segenap hati kita dengan arti semangat kecintaan mungkin tidak ada orang yang mendorong tapi kita melakukannya dengan setiap dengan segenap hati kita. Dan bidang apa yang dikatakan oleh teman-teman ataupun saudara yang menarik yang menggairahkan percakapan tentang bidang apa yang dapat membuat saudara terus bersamangat sampai lupa waktu. Nah ketika kita juga sharing tentang apapun yang menarik hobi kita atau apapun itu itu akan menjadi penyemangat kita itu akan menjadi kegairan kita untuk lebih bangkit lagi untuk dapat menemukan maksud dan kehendak Tuhan. dan kita bisa lanjutkan mungkin ini masih banyak tapi mungkin kita bisa loncat di dalam menemukan profil keterbebanan. Nah menemukan profil keterbebanan itu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan seiringnya dengan ketika kita memikirkan mendoakan dan memperoleh lebih dari pengalaman pelayanan maka keterbebanan kita akan semakin jelas. ketika kita tahu bahwa kita memikirkan hal yang baik kita mendoakan yang baik kita memperoleh pengalaman yang baik lalu keterbebanan itu menjadi sebuah ungkapan menjadi sebuah hal yang nyata yang kita bisa lakukan dan kita kerjakan karena kita memiliki keterbebanan kita memiliki visi dan kita memiliki tujuan yang jelas dan kita sama-sama mendoakan. dan kita semuanya harus memiliki keterbebanan ini satu dengan yang lain bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan menurut pekerjaan menurut kerelaannya jadi jemaah Tuhan maukah kita mengerjakan semua kehidupan kita dengan keterbebanan untuk melayani Tuhan dengan sekenap hati kita dan Allah lah yang telah mengerjakan di dalam kehidupan kita menurut kerelaannya. Semoga pada pembinaan warga pada malam hari ini kita juga melihat dan kita juga menemukan akan keterbebanan kita di dalam keluarga pekerjaan ataupun pelayanan kita semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Tante Tim. Terima kasih untuk topik yang bagus ini yang tentang pelayanan keterbebanan saya juga merasakan juga saya telah dipilih menjadi majelis tapi di bidang ibadah saya itu apa namanya aku ragu nih bisa gak saya untuk menjadi majelis di apa di ibadah ini pelayanan ibadah ini ya terus saya bergumul saya berdoa kiranya Tuhan mau menyertai saya juga gitu kan terus saya gak apa-apa nanti dibantu katanya gitu kan tapi saya bilang sama sebelum saya bagi majelis kan tolong dibantu gitu kan untuk saya untuk melayani di majelis ini puji Tuhan sama Bu Retno saya dibantu kerjasama sama Bu Retno jadi saya tetap melayani dan semoga saya makin membaik juga untuk pelayanan di ibadah ya tolong dibantu juga itu adalah keterbebanan saya bagi majelis juga ya saya juga mengucap syukur juga untuk Ewan Desunatan yang hari ini telah menyampaikan PBJ pada malam hari ini akhirnya Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya ya ada yang perlu ditanyakan atau ada tanggapan untuk topik pada malam hari ini kami persilahkan kalau ada yang mau nambahkan ada yang mau menambahkan ada yang mau menambahkan terlihatannya enggak ada ya udah pada ini ya makasih Bu Retno yang telah menyemakatin saya kita kerjasama ya Bu Retno ya kita akan tutup ibadah pada pelayanan PBJ pada malam hari ini saya minta Pak Eji untuk menutup doa pada malam hari ini ya mari kita berdoa Bapak dalam segala kami bersyukur untuk materi yang sangat baik dari PBJ ini kami percaya bahwasannya Tuhan yang terus menyertai kami semua tercudul akan terus memimpin kami semua melalui setiap hal yang kami baca yang kami renungkan yang kami ikuti itu semua bermanfaat berguna untuk pertumbuhan iman kami hari ini kami mendengar dan menyaksikan pemaparan yang baik bagaimana keterbebanan kami di dalam pelayanan atau mungkin kami juga keterpanggilan kami di dalam pelayanan kami boleh menemukan siapa diri kami dan kami boleh menemukan tempat pelayanan yang tepat bagi setiap kami berkati kami ya Tuhan singkapkan melalui hikmat daripada roh kudus yang ada bagi setiap kami bersyukur untuk evangelistinatan yang menyampaikan materi dengan sangat baik kiannya hikmat Tuhan turun atas keatasnya senantiasa dan juga bersyukur melihat saksianya boleh menemukan akan tempat pelayanan yang tepat bagi dirinya berkati evangelistinatan dan keluarga terima kasih Tuhan kami serahkan doa ini dengan segala ucapan syukur kepada engkau Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Allah kami terima kasih Tuhan amin terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan